Halo guys, welcome back to my youtube channel, kembali lagi di sesi bullet journal Seperti biasa, kalau sudah mau memasuki bulan baru, kita bakalan bikin bullet journal untuk bulan tersebut Dan sekarang kita bakal bikin bullet journal untuk bulan April Nah sebelum itu, aku mau kasih lihat dulu sama teman-teman Di mana, di sini aku menggunakan 3 jurnal Di mana, untuk buku yang pertama ini aku menggunakan untuk menulis keseharian Yang sifatnya lebih pribadi Nah makanya di buku yang merah ini, aku tidak bikin weekly planner sama monthly planner Karena sudah tersedia di dalam buku ini Di buku ini sudah tersedia tempat untuk bikin weekly planner sama monthly planner Nah kemudian buku yang ini, biasanya aku gunakan untuk bikin art journal atau cuma hiasan Atau bisa juga untuk cerita-cerita perjalanan yang pernah aku lewati Dan di buku yang ini, aku bikin beberapa tracker yang bisa nge-track kegiatan-kegiatan aku setiap bulannya Jadi di buku ini ada halaman buat nge-track berapa lama aku menggunakan handphone dalam sehari Dan berapa lama aku tidur dalam sehari Dan juga kebiasaan-kebiasaan atau habit yang aku lakukan dalam satu bulan Nah untuk teman-teman yang pengen tahu apa aja isi dari bullet journal untuk bulan April ini Bisa tonton videonya sampai habis ya Happy watching! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!